Subdit Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan akhirnya meringkus pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Lumpatan, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di persembunyiannya setelah 10 hari kabur ke Provinsi Jambi. Motifnya terkait investasi bisnis jual beli ponsel. Inilah detik-detik penggerbekan pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Lumpatan, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Eeng Praza, 38 tahun, ditangkap di tempat persembunyiannya setelah 10 hari dalam masa pelarian, usai membunuh keempat korbannya. Subdit Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan yang melakukan penangkapan langsung membawa pelaku ke Mapolda, Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan teman korban. Pelaku dan korban merupakan rekan bisnis. Diketahui terjadi keributan antara pelaku dan korban di lokasi kejadian, yakni di rumah korban. Pihak kepolisian mengatakan, Eeng Praza merupakan pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan ini. Pelaku dan korban berselisih terkait investasi bisnis ponsel. Dari pemeriksaan pendalaman kami sementara ini, pelaku tunggal. Jadi memang mereka berselisih terkait investasi handphone. Bisnis handphone? Ya, bisnis handphone. Rekan bisnis berarti? Iya, rekan bisnis. Si korban ini, ya, korban ini modal dari si pelaku, pelaku EP. Bukan modal, kemudian handphone-nya bisa terjual, tapi tidak ada ininya, apa namanya, hasilnya gak ada. Jadi dia nagih. Nagih. Mana hasilnya? Mana uang modal saya? Nah, disitulah selisih paham, terjadi perkelahian. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Apakah ada motif lainnya terkait pembunuhan sadis yang menyebabkan empat nyawa melayang? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.